Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video bernampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Penampakan-penampakan yang bersinggungan dengan hewan atau binatang peliharaan So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Kita mulai video pertama hari ini dengan sebuah video yang super creepy Seorang youtuber gaming dari New Zealand Coba buat eksplor dan bikin konten overnight challenge Di terowongan kereta tua yang sudah gak terpakai Dan ditinggalkan puluhan tahun yang lalu Terowongan itu adalah proyek lama yang udah dibangun pada abad 19 Dan dihentikan karena sempat memakan korban jiwa Banyak warga yang percaya kalau terowongan itu tuh sangat angker Dan juga karena lokasinya yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga Youtuber ini menginap disitu sendirian dan hanya ditemanin anjing peliharaannya bernama Max Okay, before we even go into the tunnel As you can see it's totally pitch black It's too dark to go in there without any form or source of light So that's the next thing we need to get out of the pack Oh there's my baby This is my massive dolphin torch It's a really good torch as you can see It pretty much shined right down to the end of the tunnel there So this thing will do the trick I'm sure I mean they would situate themselves in the manhole While the train goes past And as you can see out here It is totally dark now The sun's gone right down There's no more light left So if I turn my light off Now this is the freaky thing When I turn this light off It is totally pitch black And silent You ready? Here we go Wow That's just That's spook hair If you ask me I feel good having the dog here Where are you Max? Max! There you are There he is I feel better having my dog with me I mean obviously if I didn't have Max It'd be a little bit creepy Obviously I feel like safer with my dog Being here He will always bark if anyone comes Uninvited to visit us in the night So I'll always wake up I'm a light sleeper as well So I'm always gonna wake up to Hearing Max's But I don't know Max I'm always gonna hear what you're gonna say to me Sekitar jam 4 subuh Doi tuh terbangun Dan Doi baru sadar Kalau di dalam terowongan itu Gak ada sinyal Jadi Doi putusin buat keluar sebentar Ke bibir terowongan Terus gak lama kemudian Doi jalan balik lagi Masuk ke dalam Tapi Di momen ini Ada sesuatu yang sangat aneh Terjadi But I think I'm big bait We're gonna complete our overnight challenge Yes Yes we do Alright Max Let's go back in Here it is Woo Max Oh shit Oh my gosh damn tripod I hear some sort of chew nut Max Come here Come here Oh shit Max Who's that Who's that Max What the action Can you guys hear that Max Where is it I don't know if you guys can hear this on the camera But there's something What is that Max What the What the Hello What is that Max What is that Hello Ada mainan anak-anak yang tiba-tiba tergeletak Di tengah jalan terowongan Dan mainan itu juga membunyikan sebuah lagu Yang kalau gue dengerin sih Nadanya itu kayak lagu Happy Birthday ya Karena youtuber ini sama sekali gak ngerasa Kalau ngeliat mainan itu pas masuk pertama kali tadi Jadi otomatis Doi panik kan Perasaan Doi udah mulai gak enak Dan Doi mulai ragu buat ngelanjutin challenge ini Di momen itu Doi sempet puter-puterin senternya Dan disitu tiba-tiba ada sesosok yang muncul Dan ngeliatin youtuber ini dari celah lubang yang ada di terowongan itu Ini creepy banget sih Aduh gue merinding sumpah Otomatis youtuber ini langsung kabur ketakutan keluar dari terowongan itu Dan bahkan Doi udah gak peduli dan ninggalin anjing peliharaannya yang bernama Max tadi Tapi beruntungnya anjingnya sempet nyusulin Dan mereka berdua sekarang baik-baik aja Tapi coba deh sekarang gue pengen lo semua buat perhatiin sosok yang tadi Gue sama sekali gak tau ya Sosok yang nongol itu apakah itu orang beneran Tapi yang pasti lokasi tempat pengambilan video ini tuh terpencil banget guys Jauh banget dari pemukiman warga Dan kalau misalkan pun itu orang Anjay siapa sih orang yang tinggal di dalam terowongan angker kayak gini Kenapa Doi tinggal disitu Dan coba deh kalian mikir ya Apa tujuan Doi ngelemparin mainan anak-anak di tengah terowongan kayak gitu Apakah Doi itu punya maksud jahat? Mungkin aja Doi itu mau ngerampok atau mau ngebunuh si youtuber ini Dan pake mainan anak-anak itu supaya Doi itu salfok Terus Doi nyerang dari belakang Gimana kalau misalkan ternyata orang itu adalah psikopat? OMG sumpah gue gak ngerti lagi ya Gimana ceritanya kalau misalkan youtuber ini tuh gak berhasil keluar dari terowongan itu Gak tega sih gue liatnya So ada seorang tiktokers yang lagi asik bikin video tentang anjingnya di dalam kamar Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Doi lagi bikin video Doi notice ada sesuatu yang bergerak di halaman depan rumahnya Dari jendela kamarnya I was making a video about how my dog cut her lip outside Until I saw something black in the corner of my backyard I freaked out and went to check on my husband Doi ngeliat kayak ada sesosok Yang ngintip-ngintip dari balik batang pohon ke arah rumahnya Otomatis Doi ini bingung ya Itu siapa? Karena sosoknya itu gerak-geringnya kayak mencurigakan ya Terus Doi coba buat cari suaminya Tapi ternyata suaminya itu lagi asik main game Sambil pake oculus Jadi otomatis Doi tuh gak denger ya Kalo cewek ini lagi teriak Setelah videonya tuh viral dan ditonton jutaan orang di tiktok Banyak viewers yang bilang Ah ini cuma video settingan doang Dan mungkin aja yang tadi tuh cuma temennya yang disuruh Buat bikin video supaya ya masuk FVP dan segala macem Tapi di video berikutnya Doi ngasih penjelasan Since everybody's been asking for an update Here's part 2 This video was actually taken last year in October I showed them the video They did see something in the video But they searched around and they couldn't find anything They told us to just keep an eye out Like put cameras up And just to call them if we see anything And I know I wasn't seeing things So my husband ended up putting cameras around the house On our sheds in the backyard And in the front yard But we haven't seen anything since So who knows it could have been a kid from the neighborhood Playing a Halloween prank on me Not sure but We're good now Doi tetep positive thinking ya Mungkin aja yang tadi tuh cuman bocah Atau tetangganya Yang iseng buat nge-prank Doi Karena memang video itu diambil pada saat menjelang Halloween Tapi tetep aja ya Kalo misalkan yang tadi tuh tetangganya dia Terus Doi pake baju serba hitam Dan sembunyi di balik pohon Terus ngintip-ngintip ke arah rumah tetangganya Dengan gerak-gerik yang mencurigakan kayak gitu Menurut gua Itu gak kalah creepy sih Asem Ada seorang tiktoker yang cerita Kalo belakangan ini tuh Doi sering ngalamin banyak kejadian aneh di dalam rumahnya Mulai dari lemari pakaiannya yang sering gerak-gerak sendiri Bahkan gak jarang ngebuka dan nutup sendiri Dan yang paling aneh Belakangan ini seolah gangguannya itu terpusat ke hewan-hewan peliharaannya Coba deh perhatiin baik-baik rekaman kamera CCTV yang ini Si kucing itu ngerasa aneh sama boneka tua yang ada di pojokan ruangan itu Doi ngerasa kalo boneka itu adalah sebuah ancaman Makanya Doi sampe melototin boneka itu cukup dekat Tapi tiba-tiba ada sebuah asap berwarna gelap Yang keluar dari tubuh boneka itu Dan seketika itu juga kucingnya jadi ketakutan dan langsung kabur Setelah video ini viral Banyak yang percaya kalo boneka itu berhantu Karena memang tiktokers ini juga sempet cerita Kalo Doi beli boneka itu dari semua toko loa Yang udah tua banget Dan kalian bisa liat sendiri di videonya ya Asapnya itu berwarna hitam guys Bisa aja video yang tadi itu cuman video fake dan video settingan Tapi kalo asap hitam Menurut gue itu cukup sulit untuk dimanipulasi ya So banyak yang percaya Kalo asap berwarna hitam yang tadi itu adalah bentuk manifestasi dari sosok Yang mendiami boneka tua itu Ada seorang tiktoker yang lagi asik kerebaan santui di sofa ruang tamu Sambil ditemani dengan anjing-anjing peliharaannya Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin Doi bingung Ada sebuah bayangan yang muncul dan seolah Kayak deket banget sama jendela kaca rumah tiktokers ini Bahkan kalian bisa liat ya Ekspresi semua anjingnya itu kayak waspada Ngeliat ke arah kaca itu Tiktokers ini juga bingung Kenapa bisa begitu? Coba deh sekarang dengerin baik-baik penjelasan dari tiktokers ini So this is my front door I do have a motion sensor light that is angled in that direction Here is everything that was already in the window yesterday So whatever shadow was coming through that had been projected pretty tall Or the shadow from that made them look bigger No idea For those of you asking I do have a cat But she was inside asking me to feed her yesterday As well as this dog This dog And my little dog inside So it wasn't my dogs So I'm using my dogs as an example If that motion sensor light went off Well now they move And something was at my door And either sitting there trying to get in Or looking in the window It could have cast it a shadow As to what I was saying But I don't know Di depan kaca jendela itu Ternyata sudah ada sebuah kursi yang diatasnya Ditaruh pot bunga yang cukup besar Jadi cukup sulit untuk seseorang bisa nempel ke arah kaca jendela itu Apalagi tanpa memindahkan kursi dan pot yang tadi Sedangkan kalau misalkan sosok yang tadi itu gak nempel Misalkan cuma deket doang Pastinya bentuk bayangannya itu gak bakalan bisa kayak di video yang tadi ya Selain itu TikTok kursi ini juga tadi sempat bilang Kalau di depan pintu masuk yang tadi Itu dikasih motion sensor Tapi pas kejadian itu Alarmnya itu gak bunyi guys So sampai sekarang TikTok kursi ini masih belum dapet jawaban yang pasti Apa nih yang kira-kira bisa nyebabin Muncul bayangan di kaca jendela rumah tiktok kursi ini Kayak di video yang tadi Seorang tiktok kursi bernama Sam dari North Carolina Amerika Serikat Sering ngebagiin video tentang rumah tempat tinggalnya Karena doi itu selalu ngerasa kalau rumahnya itu menarik Salah satu bagian yang paling aneh dari rumah itu Ada sebuah pintu yang melayang Dan tiktok kursi ini sendiri juga gak ngerti kenapa ada pintu disitu Dan gak ada tangganya juga Nah suatu hari pas doi mau ngevideoin pintu itu dari lantai satu Tiba-tiba ada sesuatu yang gak sengaja ikut rekam di videonya Mungkin diantara kalian banyak yang gak notice ya penampakan di video yang tadi Jadi pas kameranya dipending ke bawah Disitu keliatan ada sosok berwarna hitam Yang berjalan di ujung ruangan Dan gak sengaja kerekam sama kamera tiktokers ini Doi sama sekali gak sadar sama keberadaan bayangan itu Makanya tiktokers ini sama sekali gak ada reaksi Bahkan setelah video ini dipost di tiktok Penampakan itu pertama kali dinotis sama viewersnya Bukan sama tiktokers ini Kira-kira objek apa yang bisa nyebabin fenomena bayangan hitam muncul di ujung ruangan Kayak di video yang tadi Kalau misalkan bayangan yang tadi itu cuma settingan Harusnya tiktokers ini tuh pura-pura ekspresi kaget Biar heboh, videonya viral dan segala macem Tapi faktanya doi sendiri justru gak notice Sama adanya bayangan hitam yang tadi Dan malah ditemuin sama viewersnya Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax